Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, atau mungkin hanya sebagai video tips, atau mungkin hanya sebagai video ngobrol-ngobrol. Saya juga enggak tahu gitu ya, bakal jadi video apa, tapi intinya di video kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara mengatasi gitu ya, PS4, Fed, Slim, atau Pro yang nyala, tapi tidak muncul ke layar, atau monitor, atau TV lah ya. Nah jadi kemarin itu saya pernah sampai kejadian kayak gitu gitu ya, dan saat saya belum main The Last of Us 2, saya masih belum main Ghost of Tsushima gitu kan, saya sempat panik gitu jujur ya, saat PS4 saya tuh kayak gitu. Dan saya juga udah coba untuk mengganti kabel HDMI gitu ya, kalau kalian tanya di Google PS atau mungkin komunitas PlayStation gitu ya, itu biasanya mereka bakal menyarankan untuk ganti kabel HDMI gitu, dan saya udah coba sekitar 3 kabel HDMI dan sama aja gitu hasilnya. Dan kalau nggak salah saat saya coba menggunakan stick ya, kalau nggak salah, dan saya coba colokin headset saya itu suaranya tuh ada gitu, kalau nggak salah ya, seingat saya tuh kayak gitu. Nah setelah itu saya hampir putus asa gitu kan, dan cara untuk mengatasinya adalah kalian cabut semua kabel gitu ya, kabel di PS4 kalian, kabel hard disk eksternal, kabel power, pokoknya semua kabel, kabel HDMI gitu ya, dan kalian tunggu sekitar mungkin 15-30 menit, nggak tau juga sih ya kalau kalian pakai 10 menit atau mungkin lebih dari sejam gitu, pokoknya kalian cabut semua kabel, dan kalian biarin dulu gitu ya, kalian biarin dulu, dan kalian colokin lagi gitu, kabelnya setelah 30 menit menunggu, atau ya biasanya setelah 30 menit kalian colokin lagi semuanya, dan untuk saya udah nggak ada lagi, itu tiba-tiba bisa gitu ya, entah kenapa, tiba-tiba muncul lagi ke layar monitor saya, dan ya saya nggak jadi panik lagi kalau kayak gitu kan. Soalnya sih, kalau misalnya nih PS4 umurnya udah mau habis gitu kan, tapi tiba-tiba game-game keluaran baru kayak Adela Sopas, Ghost of Tsushima, saya belum main gitu kan, masa saya harus beli lagi gitu kan, PSnya kan sayang gitu, kalau kayak gitu. Dan mungkin kalau kalian tanya mungkin ke orang yang udah jago gitu ya, mungkin mereka bakal nyaranin ke satu kabel HDMI, yang kedua adalah mungkin mereka bakal bilang rusak IC HDMI-nya ya, padahal belum tentu juga gitu. Dan ya mungkin kalian bisa coba juga sih ya, tips dari saya, atau mungkin saran dari saya, kalian bisa coba cabut semua kabel gitu ya, kalian tunggu sampai mungkin 30 menit, 10 sampai 30 menit, kalian tungguin, terus kalian colokin lagi semuanya, dan kalian nyalain lagi PSnya, nggak harus sampai masuk safe mode, kalian cukup pencet sekali aja untuk tombolnya, dan udah gitu nanti biasanya sih bakal muncul lagi. Kalau nggak muncul berarti kemungkinan dari kabelnya, atau mungkin memang dari IC HDMI-nya. Kalau kalian udah ganti, kalau kalian udah ganti kabel HDMI-nya gitu ya, misalnya karena udah ganti 5 kabel HDMI gitu. Dan menurut saya sih worth it aja sih untuk mencoba cara saya ini, cuman kalau kalian masih nggak percaya ya, coba aja silahkan, coba aja sendiri ya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya, semoga membantu kalian yang PSnya tidak muncul gitu ya, ke layar, atau ke TV, atau ke monitor, atau apapun itu. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye. Terima kasih.